Bebek packing supaya gak amis guys, sekitar 1 jam lebih Gak ada bau amisnya guys, ini yang bikin gurih guys Juara banget deh, menggoda sekali guys Lada, timun, tomat, ceplokin saja nasinya, hitam, serundeng guys Enak banget, bebek, sambal hitam madura Langsung kita masuk ke bahan-bahannya guys Ini saya pakai bawang merah dan bawang putih Bahan-bahan ini akan saya haluskan Dan saya akan iris-iris dulu, kecil-kecil Cukup, segini aja Selanjutnya, kemiri guys Sama, kita iris kecil-kecil dulu Untuk kemiri ini, ada yang suka digoreng dulu Untuk kali ini, saya gak perlu saya goreng dulu Karena nanti ditumis juga ya, matang juga waktu penumisan guys Ada lengkuas Selanjutnya, disini saya pakai kunyit Lanjut, saya ada kencur dan jahe guys Ini kencur, segini Jahe segini ya Lanjut Cabai merah besar Ini dia yang terakhir Cabai rawit merah Ini akan bervariasi ya Jika kalian mau lebih pedas Kalian bisa tambahkan cabai rawit merahnya guys Oke, setelah bahan-bahan ini dirajang Saya akan blender dulu ya Oke, seperti biasa Supaya proses blendernya lancar Saya tambahkan air dan minyak sedikit Oke guys, ini dia hasilnya Bumbunya yang sudah saya blender ya Kita akan siapkan bebek Ini saya pakai bebek packing Bebek packing lokal banyak sekarang guys Di pasaran Gak perlu yang import Disini saya akan tunjukkan rahasia Trik Supaya bebeknya itu gak amis guys Beberapa orang mereka suka Mencampurkan bebek ini dengan jeruk nipis Tapi kalau resep saya ini Saya pakai air asam jawa Oke Saya lumurin dengan air asam jawa Kita diamkan sekitar 15-20 menit Kita aduk-aduk sampai merata Nah, sudah merata seperti ini Diamkan 15-20 menit Sambil kita tumis bumbu Yang sudah saya blender tadi guys Let's go Oke guys Langsung kita masuk ke proses Pemasakan Minyak goreng Langsung kita masukkan Daun jeruk dan serainya Supaya wangi Kita tumis di awal Setelah ini saya masukkan ketumbar Saya masukkan jintan Kepala yang sudah saya serut Kita tumis dulu rempah-rempah sering ini guys Supaya keluar dia aromanya Nah, kita tumis sebentar aja Supaya tidak bosong Setelah itu Kita masukkan bumbu yang sudah di blender guys Oke, sekarang kita tumis dulu Sampai dia benar-benar wangi dan matang guys Oke guys Ini bumbunya sudah mulai harum dan matang Sekarang saya tambahkan air Oke, kita masukkan air Nah, selanjutnya kita masukkan bebek yang sudah saya marinasi dengan air asam jawa guys Oke, sekarang kita ungkep sampai bebeknya ini matang dan empuk Sekitar 1 jam lebih Kita diamkan aja guys Selanjutnya kita seasoning dengan penyedap rasa ayam Ini 3 perempat saset Saya bumbuin dengan garam 1 sendok teh Selanjutnya saya pakai MSG 1 sendok teh juga guys Oke guys Kita tinggal tunggu matang Sekitar 1 jam lebih ya Nah, ini dia hasilnya Setelah saya masak Selama 1 jam lebih ya Ini sudah mulai surut Airnya berkurang Kita angkat si bebeknya Nah, bebeknya kita angkat Nggak ada bau amisnya guys Rahasianya Ikutin resep saya ya Pakai air asam jawa Bebeknya juga medok nih Bumbunya Khas banget Madura Yummy guys Asoi guys Oke Sekarang saya akan finishing Untuk membuat sambal hitamnya guys Simple aja Sebetulnya Dari sisa ungkepan bebek ini Kita masak pelan-pelan Sampai dia berwarna hitam Nah, inilah Yang dibilang Sambal hitam madura guys Namun Ada rahasia satu lagi guys Yang akan saya bongkar disini Rahasianya itu adalah Saya akan tambahkan Serundeng ini Saya akan blender Dengan bumbu yang Sisa ungkepan bebek ini Terus saya masukkan ke dalamnya Dan saya akan Masak sampai hitam Ini rahasianya Sambal hitam madura Enak Legit guys Nah, ini saya ambil Serundeng yang Sudah jadi ya Sambil saya Tambahin Minyak dari bebeknya Supaya serundengnya ini Tergiling dengan baik Sekarang saya akan blender Ini dia hasilnya Serundeng yang saya blender Ini yang bikin Gurih guys Kita masukkan Nah, sekarang Saatnya Kita bersabar Kita masak Sampai Benar-benar hitam Nah, ini dia guys Ini saya Masak lagi Sekitar 40 menitan Ini hasilnya Seperti ini guys Sambal hitam madura Enak banget guys Ini Diaduk sama nasi Juara banget deh Oke Saatnya kita Goreng Bebeknya guys Oke Ini minyaknya sudah panas Cemplungin kita guys Goreng Oke guys Bebeknya sudah matang Langsung saja kita angkat Langsung saja kita angkat guys Loh Goda sekali guys Bebek khas madura Oke Saatnya kita sajikan Bebek madura Sambal hitam guys Oke guys Sekarang saatnya kita sajikan Kita kasih selada Timun Tomat Kita kasih nasi Ceplokin saja Nasinya Nah Sekarang kita Kasih Sambal Hitam Maduranya Minyaknya kasih yang banyak guys Uh Mantap coy Pelengkap yang sempurna Serun Deng guys Guys Ini Nasi bebek Enak Banget Khas madura Bebek Sambal hitam madura Dengan serundeng guys Pastikan kalian Coba resep saya ini Asoy guys See you on my next video 2 1 2 2 1 2 u 7 8 Terima kasih.